Pemerintah Provinsi Jambi mencanangkan gerakan pembelian beras lokal atau beras bulog oleh ASN atau pegawai di seluruh Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, gerakan pembelian beras adalah terobosan Pemprov Jambi dalam upaya menekan laju inflasi dan menjaga nilai tukar petani atau NTP serta mendorong peningkatan penggunaan produk lokal atau dalam negeri. Pemerintah Provinsi Jambi mewajibkan aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah agar membeli beras lokal sebagai upaya menekan laju inflasi. Dibadah sebelumnya pada Juli 2022 lalu, angka inflasi Provinsi Jambi mencapai 8% dan menjadi paling tinggi se-Indonesia. Sedangkan per Oktober 2022, inflasi Jambi diangka 7,10%. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, usai pencanangan gerakan pembelian beras lokal oleh ASN di Gudang Bulog Jambi, Kamis 3 November 2022, mengatakan tingginya angka inflasi beberapa bulan lalu, sebagian besar disebabkan adanya peningkatan harga pada komoditas bahan pangan dan penyumbang paling besar adalah komoditas beras. Abdullah Sani menegaskan pengendalian inflasi menjadi penting, jika tidak terkendali maka berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Sebab itu, Abdullah Sani mengatakan, Pemprov Jambi perlu mengambil langkah kebijakan, salah satunya mewajibkan ASN lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, serta instansi vertikal dan BUMN untuk membeli beras petani lokal yang tersedia di Bulog, di wilayah masing-masing. Gerakan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Pemprov Jambi. Kita tahu, pada bulan yang lalu, Juli, kita akan menaikan sedikit. Begitu Agustus menurunkan resah hari ini, insya Allah, dan Alhamdulillah menurunkan terkendali sebagi mana hadiah negara, walaupun optimal, maka dengan gerakan ini, insya Allah, kita akan merupakan bahwa yang kebutuhan akan kita rasa sangat-sangat sambil, inflasi akan bergerak-bergerak. Abdullah Sani berharap pembelian beras petani lokal dapat dilakukan secara kontinu setiap bulan dan lebih terstruktur oleh masing-masing perangkat daerah.